Minuman Tapi belum datang Kita lagi di Dalam perjalanan Minumannya Aku pembahasan Minuman manis Ya itulah Laki-laki Nanti aja Kapan-kapan lagi Kalau kita punya banyak waktu Kalau sekarang sepertinya Waktu kita sedikit ya Nggak dikit sih Cuman Oh my god Aku lupa Belum kirim Live message Nanti dia Ntar kita mau jawab chat Moodle 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 Emang nge-lag, enggak kali ya Enggak kali ya Oh iya, hari ini O'Neill dan Catherine beruntah pun Sudah mengucapkannya ke mereka ya Dan wish-wishnya juga Gimana rasanya Berbagi ulang tahun dengan Memberline ya Dulu ada Nanda sama Kak Cindy Dua-duanya 13 September Sekarang O'Neill sama Catherine Sudah Mengucapkan wish-wishnya lewat Private chat Salah Personal chat namanya Private chat Personal chat Set Isaac Panik Supasih Pernilai Ntar ini Akan Q&A aja kali ya Kita ya Ngobrol-ngobrol santai Sebenernya aku gak ada lagi yang mau diceritain soalnya Tadi aku abis menyelesaikan Enggak menyelesaikan sih Melakukan Menonton Stranger Things Sekarang aku udah nyampe episode berapa ya Udah mau abis Abis Nanti aku sedih Cerita horror Aku tidak punya pengalaman horror Kita udah makan Nah ini nanti kita otw makan On the way On my way Lagi pesan minuman ya cuman Sebenernya ada sih minuman lain Cuman Pesan minuman Minuman aja Aku tuh sebenernya maunya showroomnya Gak landscape Maunya portrait Nih Maunya kayak gini Tapi nanti aku bingung Bacanya Tapi kayak gini bagus Gak bagus sih Pengen aja Kalian hapenya dimiringin juga Kalau ini aku kayak Kayak suka Sama aja sih Jadi kita udah punya Disini kita ada makan Kita akan makan Makan bersama Gak makan bersama juga sih Kalau kalian punya makan Ya makan bersama Tara Ini apa Kayak mentai Mentai Di bawahnya ada masih Kita mau makan malam Kayak mentai Teriak Daging With mentai Pokoknya itulah Kalian Mengertilah Oh iya aku mau ngambil Mau ngambil Minuman yang aku pesan dulu Oke Kayaknya sudah nyampe Oke Sebentar saja Hai guys Sudah kembali Salah minuman Wow Gile, gue pesenin lu mango Mango Salat makan semuanya Eh, mau minum dulu ASMR ASMR Salat makan semuanya Tunggupan lagi, siapa tau ada yang belum melihat Terima kasih telah menonton 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 Terus tapi aku bilang Ke Kamelodi Harusnya fotonya pas aku pake baju Pas pake Seifuku Kinji Rareta Kan bagus Terus kata Kamelodi Oh iya Oh iya Terima kasih Tapi terima kasih Karena abis itu akhirnya aku merasa Sangat Pede ya Oh iya Oh iya Dibuudi Aku Kamelodi Kaya This is it selamat menikmati selamat menikmati yang teratas yang teratas itu act of service sama quality time kalau quality time aku merasa itu benar selamat menikmati selamat menikmati betul, betul sekali bisa pakai sumpit deh sama siapa jadi dulu tuh aku suka banget ini kan mie ayam nah kalau makan mie ayam kan banyak tempat-tempat yang menyediakan sumpit untuk makan mie ayam terus kayak aku liat orang-orang tuh pada pakai sumpit kalau makan yaudah deh belajar pakai sumpit awalnya diajarinnya sama ibu aku tapi dulu tuh aku megangnya kayak gini kan sekarang aku megangnya kayak gini kan di silang tapi setelah aku besar aku belajar bahwa katanya kalau misalnya sumpit megang sumpit tuh gak boleh bukan katanya gak sopan atau gimana gitu berdasarkan adat tradisional gak adat sih kayak gitu iya sekarang udah bisa bukannya masih bocil sekarang apakah aku terlihat seperti bocil makan nasi padang pakai sumpit gak jangan salah kayaknya aku pernah cerita deh aku makan pecil ayam pakai sumpit kayaknya aku waktu kapan ya baru-baru ini udah aku cerita deh jadi makan tapi gak ada sendok ya karena makannya pecil ayam kayak ayam goreng gitu sama nasi sama lalapan sama sambelnya nah terus yang di depan mata aku adanya sumpit udah pakai sumpit kenapa makan pecil ayam gak pakai tangan karena aku tuh bukan aku alasannya adalah aku pengennya praktis mungkin menurut kalian kalau pakai sumpit praktis dari mananya praktisnya adalah aku gak harus cuci tangan dua kali jadi kalau misalnya pakai sumpit kan tangannya gak bau ayam gak bau sambel seperti itu sampai jumpa di video kamu takut kuku mempatahkan pas makan enggak seri aku Hai enggak tahu ya kalau aku makan pakai tangan tuh aku merasa aku harus mencuci tangan berkali-kali gitu loh kuku aku mau patah-patah aja dia mau udah nggak nggak diapa-apain juga patah Hai 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 selamat menikmati jadi kita itu nitfreak tapi mageran bener sekali aku tuh pengennya semua tuh bersih tapi enggak mau bersih-bersih kalau misalnya ibu aku kan sering buat kue gitu kan kue-kue kering terus kalau misalnya bantuin masak aku nggak mau yang bagian yang ribet kalau udah disuruh ngulenin pakai tangan ke terus kalau nggak kalau disuruh nyobain adonan tapi kan kalau adonan kan tandanya belum dimasakan belum mateng dong hai 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 oleh buku selalu ibu aku ada aku selalu biar kayak padahal ini enak loh walaupun belum jadi enak tapi maaf ya aku tidak bisa enak 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 selamat menikmati pasal usul sering nge-cheat sebenernya kayaknya iya deh aku tuh orangnya pengen praktis gitu kan jadi aku kayak hmm selamat menikmati apakah kalian bisa mendengar suara aku sekarang bisa belum oke terima kasih maaf ya tadi Aselia Aselina menelpon mojil menyerang Asel yang mana Asel yang member JKT48 lanjutin dulu barusan tadi kita lagi ngomong apa ya aku sampe lupa iya oh nge-cheat itu gara-gara sebenernya kayaknya itu juga gara-gara biar seru aja kalo misalnya semua member biar seru aja mainnya pasti kalian menikmati kan saat menonton gemes kalo misalnya sesuai melebihi ekspetasi tapi kalian merasa seru kan menontonnya yaudah itu entertain namanya oh my god ada boneka lucu banget bonekanya bilangannya kayak klem apa bahasanya kerang dari kak karenina terima kasih kak semoga beruangnya lucu banget semoga hidupmu terasa lucu dan menyenangkan selamat menyenangkan kita gak pernah gagal kalo nge-wish ya terima kasih mungkin itu keahlian saya ya sekarang kalo nge-wish wish-nya bagus sebenernya daripada bagus lebih ke kenapa nih orang nge-wishnya begini gak sih yaudah keahlian kok salah ngomong ya keahlian apakah ada musuh yang ingin di kalahkan di gemes gak ada sumpah ya aku tuh kalo gemes yaudah mau menang mau kalah yang penting nih mainnya seru aja at the end kalo misalnya ada hukuman aku juga tidak melakukan gak aku tetap melakukannya kalian kalian apa tidak ada perasaan yang ingin ditanyakan pada aku nanti kita buat sesi Q&A terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati mungkin mengecek tugas-tugas saya yang belum terselesaikan MCU phase 5 dan 6 sebenarnya aku baru lihat sekilas-sekilas ya aku belum lihat artikel yang benar-benar membahas phase 5 dan 6 cuma dari yang aku lihat gak tau sih aku gak pernah expect sesuatu gitu loh karena kalau misalnya udah expect sesuatu takutnya kecewa atau gimana kan yaudah biarin surprise aja ya ya gak sih punya anak berapa untuk sekarang saya belum terpikirkan ya mungkin itu nanti beberapa tahun ke depan lagi masih lama lah ya lebih suka film action atau horror action action mungkin menurut kalian kayak yaudah nanti aja lucky season 2 lucky season 2 baik kita tunggu saja ya hal ekstrim yang ini coba aku pengen pengen sebenarnya aku pengen banget kayak tipe-tipe yang skydiving skydiving terus parah layang gak sih aku tuh kayak merasa mendingan skydiving sekalian daripada bungee jumping tau gak bungee jumping tuh kayak cepet banget kayak terjunnya cepet banget terus aku pengennya kayak skydiving itu gak takut ketika ketinggian gitu sejauh ini sih aku merasa enggak aku merasanya enggak gak tau deh kayaknya sih enggak kalau soal performance mau bawain apa kayaknya aku bukan tipe yang suka solo solo performance gitu aku pengennya tuh kalau misalnya ada temen lain kayak barengan nanti gak sih kayak yaudah have fun aja jadi performance-nya have fun sama temen gitu aku kayak nobby aku kayak nobby Hai pantai Hai karena Hai kenapa ya karena Hai kenapa merasa Hai lebih gampang digapai kalau kita ke pantai Terima kasih usia aku siapa usia aku waktu itu kayaknya untuk sekarang usia aku diri aku sendiri ya itu bukan narsisistik ya bukan narsisisme tapi kita mengapresiasi diri kita sendiri self love benar sekali ini waktu itu udah pernah aku jawab juga ngasih nanti showroom showroom oh ya kalian udah lihat tiktok aku belum yang tebak judul tebak judul lagu ceketipotik ceketipotek aku kan bikinnya sama Cika kan dari itu kita kebetulan udah jatuh bareng Hai kek kita tuh tidak bisa membedakan emotikonnya gitu loh jadi kayak kita jawabnya sesuai dengan apa yang ada di hadapan kita kita tidak kita tuh nggak berusaha mikir enggak apa ya judul lagu ceket yang ada yang setidaknya menyatu dengan emotikon ini enggak kita melihat emotikon apa yang ada di depan mata kita itu yang kita sebut terus kita jawabannya nggak jauh-jauh dari kalau aku jawabannya nggak jauh-jauh dari kumpang api milikku sama flying get semua yang ada roketnya kita eh flying get flying high Hai semua yang ada emotikon roketnya kita sebutnya lain Hai 17 Agustus itu juga 17 Agustus itu saya kayak melihat eotikon tanggal 17 this is it 17 Agustus eh tapi jeketipotek pernah tahu nyanyi 17 Agustus Hai wapun bukan lagu 17 eh wapun bukan lagu Jeketipotek tapi kita pernah bawain 17 Agustus wait thank you kak diskonya anak kembar iya yang itu twins aku kira twins gitu kan soalnya emoticonnya gadis kayak dua orang terus tipe rambutnya mirip juga sama tikonnya sama segera kembar twins sister gitu kan tidak aku tidak lagi memikirkan memikirkan itu judulnya apa tapi yang ini sih yang pajangnya dari aku bingung kenapa kenapa fotonya eh emoticonnya emoticon yukata emang nggak ada pajama di emoticon terus kalau yukata kimono enggak sih itu kabar ya punya itulah Hai terus jadinya aku nembaknya apa Hai kembang api milikku karena saya punya pake yukata Hai yang Hai siroi shirt juga kira itu jaslap tahu nggak sih itu gambarnya jaslap hai 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 kebetulan aku dan jika receh ini kayak kita ketawa aja hai 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 emang nggak ada gambar jeroi shirt tuh yang t-shirt putih polos hai 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 sepa Hai 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 tapi kocek sih karena banyak filter-filter jeketi jadinya di tiktok jadinya sering main gitu capek kalau ujeget di fortit favorit sekarang masih kembang api milikku ada juga oh ya ini sama ini 7 lewat 12 ya ya 7 lewat 12 tapi kalau misalnya aku suka lagu jeket itu bukan berarti aku ingin membawakan ya guys ya udah aku suka lagu itu sebagai lagu kan tidak semua lagu harus dibawakan juga jadi kayak oh iya waktu itu aku juga sempet suka ngomong aku suka blue rose itu tuh instrumentnya bagus blue rose suka sebagai lagu beda lagi kalau misalnya pengen bawain lagu apa kalau suka lagu apa aku sukanya itu nomor 1 tapi tetap ini sih tetap kembang api milikku sama selanjutnya diikuti dengan 7 lewat 12 mau bawain banjai gak saya sudah pernah bawain banjai ya saya sudah pernah ikut setelis itu dua kali dari total tiga kali apa empat kali udah apa aku udah bawain tiga kali pokoknya lebih dari satu lah Tema wanita tangan themat selamat menikmati sudah mencari pertanyaan-pertanyaan yang bisa aku jawab kok kamu lahir lagi ke dunia kok pengen di surga aja kesan teater ladies and kids common all ini aku udah cerita belum sih kemarin udah nggak sih belum ya kesannya adalah seru banget seru banget tidak menyangka aku merasa oh belum ya makanya video call di video call udah aku ceritain duluan video call hear it first ya kalau kata konten-konten kreator kayak Instagram no first video call hear first jadi kesannya adalah seru banget aku kira sebenarnya tadinya ekspektasi aku adalah akan banyak anak-anak kecil tapi aku sadar ternyata jaket-konten isinya anak kecil kita tidak perlu ada kecil lagi tapi ada satu anak kecil yang menonton anaknya kakak staff kakak staff yang hadir pada hari itu itu gemes banget tapi seru sih kayak vibesnya merasa beda aku juga jadi bingung menjelaskannya tapi seru sih awalnya aku mengira kalau misalnya banyak anak-anak kecil gitu takutnya anak kecilnya kaget sama sound system sound di teater kan besar banget kan takutnya mereka tuh kaget gitu lo kayak khawatir kalau misalnya tiba-tiba mereka kaget terus menangis gimana kasihan ya tapi ternyata tapi ternyata setelah aku lihat anak anak kecil yang suka main ke teater ya anaknya kakak staff gitu ternyata gak kaget jadi ternyata save ya teater save for kids tapi seru overall seru member-membernya juga antusias pada hari itu jadi kayak kita menjelaskannya senang ini astaga apakah ada pertanyaan-pertanyaan lagi aku bisa dicoba pengen lagi gak save and eh save and kids edit and kids pengen sih tapi sebenernya aku lebih pengen lebih pengen teater yang kayak dulu bener-bener yang bisa ada yang standing yang paling dikangenin lu kan waktu aku masih sering sakagari sebelum pandemi ini kayak yang bener-bener selama itu jadi kayak kangen terus kayak kan di 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 teater gitu kayak ada suka foto-foto foto yang member ulang tahun gitu-gitu kan foto bersama yang di teater itu bener-bener pas aku liat kayak kalau misalnya lagi gak sengaja liat wow ternyata kayak dulu tuh seramai itu teater seramai itu sampai ada yang berdiri terus duduknya bener-bener tempat duduknya banyak banget jadi kalau misalnya kayak ada proyek-proyek itu lucu walaupun gak ada proyek juga rame juga seru terlalu terlalu trelalu terlalu Tentang lagi kita konser ya Konser juga bakal banyak Kok mau liatin deh Yang ditunggu dari konser besok Sebenarnya banyak sih semuanya ditunggu Kalian perasaan gak sama Tema yang kita angkat Dalam konser heaven Bagus kok temennya Bagus Aku lagi ngeliat Aku lagi ngeliat ini Tadah Fanyat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Apollo 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 tapi yang samping Yang ini Yang samping kanan kiri Yang samping kanan kiri Tapi tergantung Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Aku lebih dekat ke stage Enakan yang gak polok kanan kiri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hai tapi biasanya tuh yang kayak kodi konser-konser lain yang bagian Zeus tuh habis duluan jadi kayak pasti pilihannya Hai terbatas tapi kalau misalnya waktu itu laku ikut war sudah pasti aku klik yang mana aja enggak mungkin soalnya memilih dulu tuh enggak mungkin Hai kembali memikir Hai habis tiketnya di pasti aku akan memilih yang mana aja ngeklik yang penting klik yang menonton live streaming tidak apa-apa sel kalian menonton secara legal ya terima kasih sekalian sudah sering menonton live streaming Mr.Lega really appreciate that hai 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 Kalau yang tiket Itunya udah dibuka belum? Yang live streaming? Udah kali ya? Harusnya udah ya Apa belum? Oh udah Oke 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 Semoga lancar Kenangan Indah ada gak sebagai member Kenangan Indah Indah masih jadi member guys Jangan gitu dong Nanti sedih anaknya Indah masih jadi member ya Tips Kalo dapet Tips kalo dapet di belakang Tapi pasti Walaupun di belakang Juga tetep bakal keliatan gak sih? Kan Pasti biasanya Kalo di konser tuh ada layar Kayak LED gitu Di samping kanan kiri Kemarin Kocer yang kemarin aku tonton Sih ada ya Samping kanan kiri Dan itu kayak Nganunjukin kayak zoom innya gitu loh Jadi walaupun Kalian jauh Kalian bisa melihat Layar itu juga Tapi bisa melihat Keseluruhan panggung Kalo Sebenernya kalo jauh enaknya gitu sih Kalian bisa ngeliat keseluruhan panggungnya Memang ngeliat keseluruhan Performance Pake terobong boleh gak? Saya gak tau Gak tau banget Ini tuh kita di Saran abis nuker tiket Mending ngapain lagi Emang jarak dari nuker tiket Ke itunya lama Atau Jangan-jangan beda hari Biasanya adalah Waktu itu aku habis Nuker tiket Ketun-tun konser Aku Bersosialisasi Bersosialisasi dengan orang-orang Yang menonton konser Bareng Karena pasti Pasti Obrolahnya akan nyambung Mau gimana pun juga Karena kalian Memiliki tujuan yang sama Di hari itu Waktu itu habis nuker tiket Pas nonton konser Habis nuker tiket Aku Temu temen aku Temu temen aku Yang juga nonton hari itu Terus Semua ngobrol-ngobrol Terus melihat-lihat Orang sekitar Seperti itu Dan pastikan Sebelum nonton konser adalah Makan dulu Nanti lapar Tidak mungkin kan Sosiasinya Bersosialisasinya Biasa Terus siapa Gitu-gitu Benar Benar Nanti ditanyakan Di konser Misalnya orangnya Lagi di sebelah kalian Lagi mengantri Atau apa Kayak Kakak wasinya siapa Misalnya kita Eh sama dong Berarti kita Terus habis itu Nonton gak showroom yang kemarin Seru banget Kayak gitu Terus tanya Kamu duduknya dimana Saya Kategorinya Sama Sama kalian Karena Kalau misalnya Antri itu Biasanya udah dibagi Per section Gitu loh Misalnya Yang Apollo Dibagi Gak tau ya Kalau kemarin Saya kok kayak gitu Pas ngantri Jadi kayak Dibagi Per section Kamu duduknya Dimana Misalnya ada Seat number Ada gak sih Seat number Oh Seat numbernya Ini Kok disini Deket Berarti kita Seat numbernya Nanti Masuknya barengan Ya Gitu Bersosialisasi Tidak Sesusah Itu kok Guys Sampai jumpa Kalo introvert Gimana Itu kan tergantung Dari dalam diri Kalirnya sendiri Kalian mau Atau tidak Berteman Kalo kalian merasa Mau berteman Ya buat teman Itu ya Aku juga introvert kok Tapi pas Masa perkenalan Waktu masuk kuliah Pas baru masuk Masuk perkenalan Hari pertama Aku sudah Bersama teman Kenalannya Kenalannya Tapi waktu itu Aku Kayak Salah kalian Nanti di twitter Melihat Kayak yang nonton Bareng juga Yang nonton Kesana Terus Nanti coba Personal chat Atau DM Kamu nonton juga Barengan yuk Gitu-gitu Kenalannya 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 Kita tadi Yang aku bilang Misalnya nanya Pama Nontonnya Di section apa Apollo Artemis Serius Nanti dia jawab Terus kamu Ngomong Oh kalo aku Disini Nontonnya Terus ngomong lagi Kalo misalnya Dia diem Mungkin dia malu Ya Mungkin dia malu Tanya Oksinya Siapa Oksinya Ini Oh sama Aku juga Oksinya Ini Kalo beda Yaudah Gak apa-apa Kalo beda Jawabannya Kalo aku Oksinya Ini Gitu Kalo Biasanya Kalo Orang Hobinya Sama Pasti Obrolnya Bakal Nyambung Kalian Kan Suka Jacket Pasti Hobinya Mirip-mirip Dengerin Lagu Jacket Nonton Showroom Terus Apa lagi Ya pokoknya Mirip Nonton Teater Buktinya Kalian Berada Di Kerumunan Orangnya Menonton Konser Tandanya Tujuan Kalian Sama Jadi Pasti Pasti Gak Susah Kalian Itu Kenapa Sangat Pesimis Jangan Pesimis Udah Optimis Saja Dulu Kalo Misalnya Orang Itu Ternyata Lagi Sibuk Atau Tidak Ingin Ngobrol Kan Ada Orang Lain Kan Orang Yang Menonton Konser Tidak Hanya Cuma Satu Jadi Jangan Bersedih Jangan Bersedih Lucu Bubble Sekarang Tema Seuruhnya Lagi Laut Laut Ya Bubbles Spongebob Lucu Kita nonton Miss Marvel Kayaknya Miss Marvel Aku mau nontonnya Sudah Aku menyelesaikan Stranger Things Aku lagi Mencoba Menelesaikan Stranger Things Sebentar lagi Selesai Aku udah Season 4 Episode 8 Kali Ya 46 Sebentar lagi Selesai Terima Hasil Terima Ini Talantualnya Anak Talantualnya Ah Dih dav Masih hidup Dia masih hidup yang di tuku di fase lima selain Loki kayaknya waktu itu aku udah ngomong juga sih aku nungguin Agatha ya gak sih terus their level aku mau liat kelanjutannya Kingpin Kingpin kaget rekomendasi Fanko Pop aku gak tau kamu sukanya apa ya cuma belilah Fanko Pop yang karakternya kamu suka cuma waktu itu aku pernah liat di tiktok dia beli Fanko Pop yang bener-bener kayak Avengers gitu terus nanti bisa digabungin dia lagi di swarma gitu kalau gak salah deh jadi ada beberapa tapi nanti bisa disatuin jadi satu meja gitu coba ya gitu itu lucu banget ngangke Pop Avengers suarma nonton daredevil yang di Netflix dulu gak gitu kalau aku sih nonton ya kemarin cuman kalau kalian gak mau yaudah seru sih yang di Netflix mana ya ini aku cari ini lucu banget Avengers nanti bisa digabungin jadi satu gini di meja pokok pop yang Dustin oh ada ya yang selanjutnya coba liat Funko Pop Funko Pop selanjutnya oh iya yang punya Steven yang punya Steven juga lucu Steven Steven Steve apa namanya Steven 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 Universe Steven lucu banget kayak anak TK gemes Steven Strange Steven Grant apa namanya mirip-mirip ya saya jadi kehilangan ingatan saya season season berapa ya yang season 3 ya oh iya season 3 season 3 lucu sih aku melihat Steve berlari-lari pakai baju itu kayak ya ampun lucu banget sekarang season 4 Steve nya kayak SEFuku JKT iya kayak SEFuku JKT lucu ini ya yang new ship orang dari Jonathan kan Jonathan Jonathan masih suka sih sama Jonathan Jonathan Steve aku suka kita mirip sama Bucky menurutnya apanya mukanya atau apanya kalau mukanya berarti saya mirip Sebastian Sebastian Stek suka suka aja Dustin and never ending lucu iya Dustin lucu gitu cuma mirip Loki oke terima kasih rambutnya 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 baki ini badai kayak dia berantem 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 tapi rambutnya tetap selai Loki juga sih rambutnya selai hella keren iya hella keren sebenernya ini waktu itu aku melihat meme gitu kan kan harusnya hella Loki sama Thor kan adik kakak kan walaupun walaupun ya pokoknya secara secara hukum secara hukum ya mereka lebih kakak harusnya kalau misalnya Odin dia parentingnya bagus mereka bertiga kan keren banget coba bayangin mereka bertiga kurang parentingnya nih Odin ya secara hukum secara hukum Odin sudah mengadopsi mereka dengan secara ngetahu ya kalau disini diadopsinya secara hukum kalau di dunia yang ini kalau di Asker kita gak tahu jadi salah Odin saya secara tidak langsung ini salahnya Odin kalau misalnya parentingnya bagus mereka bertiga akan berhubungan baik mereka berhubungan baik ya tenus mak udah gak perlu lagi ada Avengers mereka bertiga aja Hela Thor sama Loki udah udah selesai si selesai 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 Contoh parenting yang bagus di Marvel Siapa ya? Gak ada kayaknya Siapa ya? Wah ada Black Panther Buktinya walaupun dia Di saat kesusahan Dia tetap Berkomunikasi dengan terdahulu Terdahulunya Dia juga Dia juga Anaknya Attitudenya bagus Sobat santun Ya kan? Sebenernya aku agak sulit memikirkan yang lain Karena aku gak tau Rata-rata Rata-rata Mereka kayak Menjadi superhero karena ke Kehilangan orang yang mereka sayang Enggak sih Gak tau Gak tau Gak tau Gak tau Si Hulk sama Hulk Si Hulk tuh kapan sih keluar? Penyanyian udah keluar Tapi aku gak tau Kalo lu yang bikin script enaknya gimana? Enaknya adalah Kalo yang lain mah yaudah ya aku menikmati Enaknya adalah Aku akan membuat Enggak deh Udah Udah Aku cocoknya menjadi penikmat saja ya Tidak cocok untuk membuat Terima kasih Terima kasih Marvel Terima kasih MCU Terima kasih Disney Berkat Kalian semua Saya bisa menonton film yang sangat seru Saya tidak akan protes Terima kasih Saya sangat mengapresiasi Karya-karya Kalian Menurut kamu Tadi kayaknya aku udah ngomong juga Tapi kayak Yaudah gak apa-apa Kita ngomongin lagi Tetap akan Menonton Aku tidak tau harus Beraifueta siapa Jadi kayak Yaudah Kita tetap menonton Terima kasih Terima kasih Suka gak gitu Suka Aku suka Kan mereka berdua bestia Kalau melihat mereka berdua Lucu gitu Bestia Nonton seri-seri listan Selain di Marvel Nonton Itu aku nonton Ada satu film horror Chris Man Peak Chris Man Peak Terus sama Ada ceritanya Dia tinggal di apart Gitu Apa ya Judulnya High Rise High Rise Seriusnya Godzilla Iya seriusnya Godzilla Jadi itu Tommy Derson Seperti pendek Terus blown Keren banget Nonton film korea Suka Suka Moon Knight Eh aku suka semuanya Moon Knight Captain America Wonder Vision Wonder Vision Aku suka Suka Serius Tapi ada beberapa Yang belum aku tonton Kayaknya cuma Miss Marvel Karena baru banget Keluarkan Aku waktu itu mau nonton Cuma nunggu selesai Ternyata sekarang Aku tersibukan Oleh kegiatan Dan juga aku lagi Melihat Menonton Sengitix Tapi kenapa Loki ya gitu Gimana nih Aku jawab ya Kayaknya waktu itu Aku udah cerita juga ya Kenapa aku suka Loki Awalnya karena Aku menonton Tour yang pertama Film yang pertama Itu tuh kayak Awalnya aku kira kan Aku sukanya Iron Man Dan Tour Gitu kan Tapi setelah Aku menonton lagi Yang pertama Pas aku nonton Kayak Akhirnya kan Karena udah pernah nonton Rewatch gitu kan Waktu itu aku SMA Atau SMP Lupa Rewatch Jadinya lebih Merhatiin detail Detail kecil gitu loh Terus pas scene Tom Hiddleston Eh Pas scene Loki Kayak Terus aku liat Loh Ini siapa Ini Kenapa Aku tidak pernah melihat Kamu Padahal aku nonton Kayak yang sebelum-sebelumnya Aku nonton Terus di yang tour yang pertama Kan dia kayak Menyedihkan gitu kan Terus kayak Tapi kasian banget Ini orang Dia keren Tapi kasian Selanjut-selanjutnya Terus kebetulan Waktu itu aku lagi nonton Di Fox movie Apa HBO Jadi bener-bener Berurutan gitu Yang misalnya Hari ini satu Terus besoknya Yang kedua Ini kayak This is it Loki Gitu Aku lukannya Loki Gitu Waktu itu Loki dibanding Loki Dan saya tertawa Nontonnya Waktu itu Kebetulan banget Pas nonton Avengers Aku Nontonnya di bioskopkan Sebenernya Kayaknya Urutannya Urutannya adalah Aku nonton Avengers dulu Baru Aku rewatch tour Kayaknya Jadi aku udah kayak Gak tau Aku lupa urutannya gimana Pokoknya Dari SMP SMA Aku udah suka Loki Makan waktu Tapi aku gak menyangka sih Dia akan mendapatkan Serius sendiri Pokoknya Avengers itu 2012 Kalau gak salah Itu udah berapa tahun yang lalu ya Coba 2012 10 tahun Sudah lama banget Berarti Bingung sama alur Perfilman MCU Gak gitu Awalnya aku bingung sih Tapi waktu itu Aku udah pernah Nonton Yang sesuai Timeline Jadi Gak udah Udah Gak sebingung itu Kalau misalnya bingung pun Ya udah Tetep nonton Pernah nonton DC Gak gitu Pernah Aku waktu itu Nonton Yang ini Batman vs Superman Aku sekarang lagi nonton Teen Titans Walaupun yang gue Cuman kan Tetep Itu beda Dari DC Tapi kan tetep ada Robin Terus Kadang Suka ada Batman Jadi Jadi Figuran Di figuran Oke Oke Karena Sudah malam juga Waktunya Kalian beristirahat Aku juga ada yang harus dikerjakan lagi Kalian menutup showroom ini Dan kita Sekarang mau bantain podium Oke Mana ya Oh ini ya Oke Di nomor satu ada Kakak Renina, thank you kak Terus ada Kak Natan Thank you Kak Widi, terima kasih Terus ada Kak Andi Kak Handi Kak Endai Kak Hayoli Kak Tio, Kak Utari Kak Dapa, Kak Bugun, Kak Rizka Kak S, Kak Wakwan, Kak Rizku Kak Osman, Kak Cek Ongkir Kak Zuha Kak Zuha Kak Forget Dan Kak Amrul Terima kasih Terima kasih Terima kasih Thank you juga Gift-gifnya Ketemu lagi secepatnya Terima kasih semuanya Selamat istirahat Bye